Harus pindah ke, pindah ke lajur yang sebelah sini, jadi tetap bisa di kanan dan bisa langsung keluar. Lokasi timo dia bisa, in-ramp ini jadi off-ramp baru gitu. Bisa bikin yang dimakan. Yang kedua yang kami lakukan adalah, next, kami akan membuat, ya kan kita tutup, tapi jalur ini bisa dipakai untuk keluar. Sehingga mudah-mudahan ini, ketika penerapan, ketika penerapan one way kayak gitu, karena takutnya misal one way dari sini sampai Jawa Tengah jauh banget, terus mereka yang bawa angkutan umum dari jatuh ke Jakarta bawa penumpang harus lewat arteri, dan arteri kita tahu kondisinya nggak tentu, kadang macet, ada banjir dan sebagainya. Nah, jadi kedua pak, levelnya terus meningkat kayak gitu. Ya mungkin dari situ bagaimana antisipasi pemerintah terkait keamanan ludik yang kelambung terutama gitu ya. Terima kasih. Mungkin nanti akan dilengkapi oleh Pak Menhub, tapi tadi memang sudah kita atur bahwa yang dari arah barat ke timur, itu kan kita atur jam 7 sore atau jam 17 sampai jam 24. Artinya kan sisanya dari arah timur ke barat masih bisa masuk di Elton. Jadi memang pengaturannya seperti itu. Kita lihat dari tingkat kepadatan memang lebih banyak yang dari arah barat ke timur, dari arah timur ke barat sehingga kita berlakukan. Namun masih ada waktu dari jam 12 sampai dengan jam 24 malam sampai jam 17 sore yang sebaliknya kan gitu. Jadi itu sudah kita atur. Kemudian beberapa instansi ini juga mempersiapkan multikreatif. Kita akan langsung di lapangan. Memang dari normal harian, tadi ada terjadi beberapa peningkatan di Hamin 10. Hari Jumat itu 53 persen, jadi terjadi peningkatan. Kemudian hari Sabtu di 11, ini tadi kita juga mendapatkan laporan di 11 dan kemungkinan akan meningkat. Demikian juga tadi disampaikan di penyeberangan Merah, yang tadinya tidak pernah ada pemberangkatan siang hari, tadi seluruh dermaga dari 1 sampai 6 semuanya terisi. Dan kemudian diperlakukan status kuning. Jadi kuning itu sudah ada antrian yang tapi belum masuk tol, kurang lebih 1 kilo dari jalur pintu tol masuk paling akhir masuk dermaga. Jadi tentunya dalam kesempatan ini kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mendengarkan himbeon ini, sehingga tentunya ini bisa mengurangi potensi terjadinya kemacetan pada saat Hamin 4 nanti. Jadi saya kira ini sudah baik dan harapan kita di sisa waktu yang ada angka ini terus meningkat. Terima kasih.